Terima kasih Biar Marta juga bisa bikin puisi Boleh, tapi susah Tinggal menuangkan apa yang kita lihat dan kita rasakan melalui tulisan Ya tapi tidak segampang itu toh Iya juga sih, kadang susah kadang gampang aja Itu sudah Tapi kalau tidak berbakat tetap susah toh Coba aja sekarang atuh Harus sering latihan menulis Eee, betul itu Coba deh, kamu gambarkan tentang aku Gambarkan gimana eh Harus pakai crayon kah? Bukan gitu atuh Marta Maksud saya teh, jelaskan dengan kata-kata Menurut kamu, saya ini gimana? Hmm, misalnya nih Saya gambarin kamu ya Ah, iya iya Marta gimana? Temanku Marta Dia anak yang cantik dan ramah Rambutnya ikal, matanya bulat besar Baik hati dan suka menolong teman Sungguh aku sayang padanya Itu sudah Marta memang cantik Ihh, Marta geeran deh Asik nih Yan Anginnya lagi bagus Yoi Can, pas banget kan? Kok kamu gak gerakin benangnya Yan? Kalau angin lagi bagus gini Sesekali diamin aja Can Dia bakal ikut arah angin Tuh, lihat Oh ya? Kata siapa Yan? Kata akulah Ahlinya perlayang-layangan gitu Hehehe Mana ada ahli perlayang-layangan? Yeeh Dibilangin gak percaya Ada tau Siapa emangnya? Ya akulah Hehehe 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 Chan, kita aduh layangan yuk Tuh, ada yang samperin Emang kamu bisa Yan? Yah, Canra Jangan ragukan dong Si ahli perlayang-layangan Hehehe 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 Yaudah Coba aja Yan Tarik sekarang Yan Biar putus layangan dia Sabar Harus punya strategi Kapan ulur Kapan tarik, Can Wah Kok putus sih? Kurang cepat sih tadi kamu nariknya Wah Dia nyamperin kamu, Can Ayo lawan Ayo Siapa takut? Kamu bantu aku pegang benangnya, Yan Yeay Kita menang Kita menang Kita menang Kita menang Kita menang Aduh Kayaknya gak bagus deh Eh Eh, eh Kok kenapa? Itu su bagus toh Enggak bagus Kata-katanya masih kaku Kalau begitu Bikin sudah Yang tidak kaku Itu dia masalahnya Eh, Nisa Ayo semangat Uh Hayo, Nisa Kok bisa? Semangat, eh Semangat sih semangat Tapi kata-kata bagusnya gak ketemu Eh, tidak ketemu gimana, eh Hilang, kah? Eh, biar Marta bantu cari, eh Ih, Marta Maksudnya Bukan hilang gitu Aku gak bisa mikirin Kata-kata bagusnya Nah Marta senang Nisa Subisa tertawa lagi Tidak cemberut Seperti tadi Iya Habis kamu lucu Itu sudah Biar Nisa semangat Dan bisa nulis lagi toh Iya Aku coba lagi ya Akhirnya Selesai juga Wow Nisa hebat betul, eh Terima kasih ya, Marta Udah memberi semangat untuk saya Padahal tadi saya, Teh, udah pengen nyerah Itulah gunanya teman, kan? Mamaku bilang Teman yang baik itu Harus bisa mendukung temannya Untuk lebih maju Iya Kamu benar Eh Kemana ini Nisa Kau belum datang juga Jangan-jangan Dia gak bisa datang Ah Gak mungkin lah Kan Kita udah janjian Kumpul di taman Iya Aku kan nunggu Nisa Yang katanya mau bawa camilen Hah Kamu Can Pikirannya gak jauh-jauh dari perut Marta Kok dari tadi Kamu diam aja sih Aku lagi mikirin Nisa Memangnya Nisa kenapa? Jadi begini Kemarin itu Sudah keluar Pengumuman lomba membuat puisi Yang diadakan di wilayah kita Terus Apa hubungannya dengan Nisa? Sebenarnya Nisa ikut dalam lomba membuat puisi itu Dan kemarin Waktu pengumuman Nama Nisa tidak ada eh Dalam daftar pemenang Oh Artinya Nisa kalah gitu Hah Yang bener Nisa kalah Iya Iya Kasian ya Nisa Iya kok betul Can Nisa pasti sedih sekali Kenapa harus sedih kalau kalah? Artinya puisinya jelek E-ewayan Jangan kasar begitu dong Kita kan seharusnya mendukung Nisa Itu sudah Ya udahlah Kita pulang aja yuk Nanti sore Kita ketemu di pondok baca Siapa tahu Nanti Nisa datang Iya Yuk kita pulang Oke Nisa Syukurlah kau datang Eh kenapa tadi pagi Tidak datang ke lapangan Hmm Iya Nisa kenapa eh? Masih sedih kah Karena lomba puisi itu? Tidak perlu sedih ye Siapa tahu Di lomba berikutnya nanti Nisa menang Mungkin Memang saya ya Yang gak pandai menulis puisi Eh 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 Siapa bilang? Puisi Nisa Bagus-bagus sudah Marta suka sekali Tapi nyatanya kan gak menang Ya mungkin belum beruntung saja Itu bukan masalah keberuntungan Eh eh Maksud wayan apa? Ya gitu deh Eh dalam lomba puisi Mana ada faktor keberuntungan Yang ada itu Bakat dan kepintaran Jadi Maksudnya kamu T apa? Ya Masa harus dijelasin lagi sih Katanya Jango nulis puisi Eh Tapi kalah Eh wayan Kenapa kok T gak betul? Ih iya nih wayan Jangan dengerin nis Wayan lagi ngigo kali Aku tuh Cuman bilangin faktanya Kalau kalah Artinya gak jago dong Ah Kosok bicara fakta Fakta apaan sih? Kayak ngerti aja Katio bilang Fakta itu Keadaan yang sebenarnya Wayan tahu apa Tentang puisi Nisa Eh Marta sering baca Dan itu bagus sekali Paling bagus di seluruh Indonesia Loh Buktinya Tingkat wilayah aja kalah Iya wayan Kamu benar Saya memang gak berbakat Gak pintar Gak jago bikin puisi Tuh kan Gara-gara wayan Nisa jadi menangis Toh Iya nih wayan Tanggung jawab tuh Ntar diaduin ke KDW loh Loh Kok aku lagi sih Yang disalahin? Oh iya Memangnya yang bikin Nisa nangis Siapa? Ayo Aduh wayan Jahat sekali ye Mengatakan yang sebenarnya Dibilang jahat Terus Apa aku harus bilang Nisa Kamu hebat ke Jurinya aja yang gak ngerti tentang puisi Begitu Iya gak gitu juga sih Itu sama aja ngatain juri gak benar yan Nah tuh tau Terus Gimana dong? Nisa kan sedang sedih Sebagai teman Kita harus menghiburnya Bukan malah tambah membuatnya sedih Eh Nisanya aja yang cengeng tuh Ih wayan Kok ini? Hei hei Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Begini kakak Oh Begitu Iya kakak Nisa tadi pulang Sambil nangis Hmm Begini ya Yang perlu kalian ingat Dalam lomba apapun Menang dan kalah adalah wajar Sudah resiko Tuh Dengar Iya Tapi bagi yang menang Tidak perlu sombong Apalagi Sampai mengolok-ngolok yang kalah Dan bagi yang kalah Tidak boleh marah Sedih Ataupun patah semangat Tuh Gak perlu sedih Eh eh Tidak boleh juga Mengolok-ngolok yang kalah Wayan Iya nih Lagian Wayan kan gak ikut lomba Kok malah mengolok-ngolok Nisa sih Sebagai teman Kalian harus mendukung Dan mendampingi teman dalam suka dan duka Itu yang disebut sahabat Tuh Siang Kakak Tio Eh Marta Selamat siang Eh kakak Marta mampir untuk kasih ini ke kakak Wah Bagus-bagus semua tak Betul kakak Tio Makanya Marta kasih ke kakak Sip lah Nah ini Kakak sudah cari info soal lomba lewat website Wah Hebat kakak Tapi Apa semuanya ini akan dikirim ke lomba Gak bisa semua dong tak Oh Iya Jadi kita pilih dua yang paling bagus Dan yang paling pas dengan tema lomba Mana nih tak yang bagus Yang dua ini sih menurut aku Oke Bagus nih Hmm Ngomong-ngomong Kamu kok bisa dapetin puisi-puisi Nisa ini Tadi pulang sekolah Marta kan bareng Nisa Terus mampir ke rumahnya Lalu Marta bilang Pinjam puisi-puisinya untuk dibaca Begitu kakak Oh gitu Bagus Pintar kamu ya Tentu kakak Siapa dulu Marta Ya sudah Sekarang kamu pulang aja dulu Nanti biar kakak yang urus puisi-puisi ini ya Oke kakak Marta pulang dulu eh Assalamualaikum Waalaikumsalam Nis Sini deh Kak Tio tadi telepon Ada apa kak Lihat ini Baca deh Loh Kok Ada nama Nisa disini kak Iya Puisi kamu juara ketiga nih sah Wah Hebat kamu ya Selamat ya Puisi Nisa Juara ketiga Ah Datang duluan Datang duluan Hebat Selamat ya Nis Apa aku bilang Nisa memang jago Jago apaan sih Puisi Nisa Juara ketiga yan Jago dong Tanya kakak Tio saja Kalau tidak percaya Iya benar Ini asli karya Nisa Taunya gimana kak Kan kakak Yang mengirimkan puisi Nisa ini ke lomba Dibantu Marta juga sih Itu sudah Nah Lalu Untuk membuktikan ini asli Tim Panitia dan juri lomba Melakukan forensik digital Forensik digital? Apa tuh kak? Forensik digital adalah Salah satu bidang ilmu forensik Yang khusus untuk menyelidiki Peralatan digital yang terdapat pada komputer Atau media penyimpanan lainnya Dalam lomba ini Juri akan mengupload puisi-puisi yang terdaftar Jika ada yang menyangkal Bahwa puisi itu tidak original Atau hasil contekan Maka tim forensik digital ini bisa menyelidiki Keaslian karya tersebut Artinya Juri sudah mengakui Keaslian karya pemenang toh Ya benar Kau dengar itu Wayan Kayaknya ada yang harus minta maaf nih Itu sudah Harus sportif Ih apaan sih Kok pada ngeliatin ke aku? Wayan kan kemarin bilang Harus terima kenyataan Eh apa itu kau bilang? Iya deh Iya Aku minta maaf ya Nis Gak apa-apa Yan Justru itu membuat saya tambah semangat Saya udah maafin kamu kok Makasih ya Nis Seharusnya Aku menghibur kamu waktu itu Bukannya Malah bikin kamu tambah sedih Gak apa-apa Yan Nisa juga berterima kasih Sama Marta Dan Kak Tio Yang sudah mengirimkan puisi Nisa ke lomba Nisa Makan-makannya jadikan Iya Iya Nanti juga Kak Dewi pasti mau membuatkan kita masakan enak Untuk perayakan ini Asik Kak Tio Apa ada hadiahnya kah? Ada dong Kalau begitu Hadiah lombanya Harus dibagi kita bertiga Nisa Aku Dan Kakak Tio Eh jangan gitu dong Aku juga dibagi Kan aku juga ikut dengar Iya Iya Nanti Chandra bisa dengerin hadiahnya Nanti Kak Tio bacain deh Loh Kok cuma dengerin Kak? Kan partisipasinya juga cuma denger Nisan Do Super Pindah Terima kasih.